Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada moderator dan juga kepada panitia simposium internasional manasa Perkenankan saya ingin menyampaikan satu tema yang menurut saya belum pernah dikaji orang Ini tentang Sulub Iwak Tulusi Rahsa Nunggal dalam naskah Syataria wa Muhammadiyah di Cirebon Seperti kita ketahui bahwa Cirebon pada abad ke-15-16 merupakan satu-satunya wilayah Kesultanan Islam di Jawa bagian Barat Yang sangat strategis dalam aspek ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan Nah, kesteraian itu tidak lepas dari peran Syarif Yadiyatullah, Sunan Gunung Jati Yang menjadi kepala pemerintahan dan juga sekaligus tokoh agama Islam Yang pada saat itu Syarif Yadiyatullah sudah dikenal aktif dalam berbagai tarekat Baik tarekat Kubrawiyah, Syataria, Kodaria, dan lain-lain Nah, naskah kuno sebagai sumber primer dalam kajian Islam dan filologi Terutama di Cirebon membuktikan hal itu melalui satu naskah Syataria wa Muhammadiyah Nah, apa itu Iwak Tulusi Rahsa Nunggal? Iwak Tulusi Rahsa Nunggal ini bahasa Jawa Juga mungkin ya Cirebon bagian dari itu Yang diartikan sebagai tiga ikan satu kepala Dalam tulisannya beberapa sebelumnya ada Mustapho dan yang lain disebut Trimina Dalam kajian ini Iwak Tulusi Rahsa Nunggal diambil dari naskah abad ke-19 akhir Yang mengurutul Syataria wa Muhammadiyah dari keraton keperabunan Cirebon Ilustrasi Trimina ini ditemukan dalam tiga naskah petarekatan Atau petarekan, tarekat Syataria Dua koleksi keraton keperabunan dan satu koleksi pribadi Elang Hilman Yang masih menjadi keturunan keraton keperabunan Ini simbol Iwak Tulusi dari tiga naskah itu Ini yang di naskah Syataria wa Muhammadiyah Ada ya dari tiga ikan itu yang di atas edad Atau ibarat Allah kemudian sebelah kanan afal Ibarat jasad kemudian sebelah kiri sifat ibarat roh Ini dari naskah SYM kemudian dari Ini dari naskah petarekan satu yang di keraton keperabunan Bentuk ikannya agak berbeda Kalau yang sebelumnya agak lengkap Kalau ini agak kosong Kemudian yang sebelah kanan Lafal Allah atau rasa Kemudian yang dibawa afal Yakni jasad Kemudian yang sebelah kanan sifat atau Muhammad Kemudian jenis Iwak Tulusi dari senunggal yang terakhir Seperti ini yang di petarekan Jadi modelnya sangat berbeda Dari ketiga itu Tapi ada satu saya kira yang sama Yakni Iwak Tulusi rasa nunggal Jadi bentuknya yang Bentuknya saja yang berbeda Itu dari Naskah ketiga naskah tentang Iwak Tulusi rasa nunggal Nah riset tentang atau penelitian sebelumnya Yang bicara tentang Iwak Tulusi rasa nunggal ini Paling tidak saya mendapatkan ada tiga orang Pertama Mustafa Dalam buku Islam Kebudayaan di Jawa Timur Tahun 2001 mengatakan bahwa Iwak Tulusi rasa nunggal ini terkait dengan metafor kaisaan Termasuk Mustafa menyebut juga tulisan Bishow pada tahun 70 Melalui Naskah Lord 745 Di situ disebutkan sebagai Naskah Naksabandia Saya belum cek Seberapa isinya Termasuk juga disebut oleh Annabel Mungkin Annabel juga membaca dari Mustafa sebelumnya Atau mungkin sudah ngecek di Bishot Kemudian dan ada simbol waktu lagi di Priuk Tanah Liat di Barcelona Kemudian yang kedua Riset yang dilakukan oleh Opan Safari tahun 2010 Tentang Iwak Tulusi rasa nunggal terkait dengan ilustrasi dalam Naskah Sataria Cerebon Dia mengkaji tentang iluminasinya Kemudian Annabel Membahas tentang elemen dekorasi dalam Naskah-Naskah koleksi Muhammad Said di Filipina Menurut Annabel sejak abad 13 Simbol Iwak Tulus pernah ada di China Kemudian India, Eropa Nah di Cerebon sendiri abad ke-18 Ada dalam Naskah lain yakni Serada Merulan Tapi dari ketiga Paling dari ketiga riset yang saya baca atau yang saya temukan ini Tidak belum ada yang mengungkap tentang Kaitannya dengan Suluk Sataria Ilustrasi Iwak Tulusi rasa nunggal dalam Naskah lain yang ada di Jawa Ini yang saya temukan Kemudian ini dari di Cerebon juga ada model seperti ini Kemudian di Derajat, Lamongan Ini digitalisasi dari teman-teman Surabaya Kemudian dari Jogorogo, Ngawi Juga ada hanya di Ngawi Mungkin kepalanya tidak ada Hanya badannya yang muncul Ini beberapa Iwak Tulusi rasa nunggal yang Ada di Naskah lain di Jawa Mengapa disebut Suluk Iwak Tulusi rasa nunggal Seperti kita ketahui bahwa Suluk dalam Sastra di Nusantara itu mempunyai beberapa makna Yang pertama makna dalam Tasawuf Dan yang kedua dalam tradisi Jawa Nah Sastra Suluk itu juga ada Sastra Suluk Pesisiran dan juga ada Sastra Suluk Kraton Dan pada sisi yang lain Suluk juga dimanai pada Suluk Pesantren Yang seringkali ini Tasawuf Ortodok Dalam istilah yang lain Kemudian yang kedua adalah Suluk Islam Kejawen Atau yang disebut dengan Tasawuf Etrodoks Ini saya mengambil kategorisasi ini dari Buku Sastra ya, Sastra Jawa Tentu saja ini tidak semuanya relevan Untuk konteks Cerbon Kenapa? Karena dalam Naskah Cerbon Kategori Kategorisasi itu tidak murni Bisa kita temukan selain karena Ada pengaruh Salah itu adalah pengaruh Tarekat atau Mertabatuju yang Juga ada pengaruh Atau penghargaan yang kuat terhadap syariat Nah dalam teks Syatara Muhammadiyah Ilustrasi watulu ini Untuk menjelaskan Hamba, Kaula, dan Tuhan Atau Gusti pada saat ada pertanyaan Di dalam Naskah itu Orang yang mengetahui Tuhan Hanya menjadi tidak tahu kepada dirinya Bagaimana tindakannya Nah, jadi Naskah SOM ini memang Bicara tentang Syatara Muhammadiyah Jadi Iwa'atulis Sebelum ini Ada salah satu Ilustrasi saja Memang terkait dengan Kansyatarat Misalnya dengan Lafala Ilaha Ilallah Seperti tadi sebut Ada kelesaan Lalu Seorang murid Tindaknya dapat memahami Antara Zat Allah Sifat Ruh Dan Afal Atau jasad Sebagai satu kesatuan Yang diberatkan Dengan tiga ikan Satu kepala Saya kira jawaban Bagaimana Ketika kita Orang yang Mengetahui Tuhan Tapi tidak tahu bagaimana Kita harus melakukannya Nah, suluk Iwa'atulis Senunggal dan Dalam konteks Suluk Cerbon Suluk Iwa'atulis Senunggal ini Berkaitan dengan Zikir dan Wirid Syatarya Dalam tek-tek Syatarya Cerbon Zikir dan Wirid tersebut Disimpulkan dengan Huruf Lam Alif Yang diberatkan Sebagai bahu Dada Dan perut Suluk Iwa'atulis Senunggal ini Hampir sama dengan Temuan penelitian Pada Naskah Lor 7378 Tentang 41 Suluk Cerbonan Salah satunya Misalnya Suluk Iyankepanggi Yang berkaitan dengan Mertabat 7 Wujud Dalam Suluk Iyanpanggi Salah satu kutipan Dalah wujud Yang Wujud Perlambang Itu rupa Wujud Tuhan Dan yang disebut Wujud Hakiki Seperti Cermin Tunggal Orang yang Ma'rifat Yang dilihat Hanya satu Gambaran Kalam Tuhan Bercermin Selalu ada Dahulu saya melihat Wayang yang Saya lihat adalah Wayang Gidalang terlihat Di mata Padahal hanya Wayang semata Saya melihat Dalang Hilangnya penglihatan Wayang dan Kelir Hanya Gidalang Yang ada Sebelum ada Wayang Ada Kelir Memang Sudah tidak ada Wayang dan Kelir Akan tapi Yang ada Hanya Dalang Ini adalah Perumpamaan Bagaimana Antara Dalang Dan Kelir Ketika kita Melihat Gambaran Tentang Sosok Tuhan Atau Allah Atau Wujud Allah Seperti Apa Kemudian Ada lagi Nur Muhammad Dalam Selud yang Kepanggih Ketika Masih Bernama Tinta Diciptanya Tuhan Pada Waktu Belum Terhampar Ketika Masih Bernama Nur Muhammad Disebut Nur Muhammad Yaitu Asal Usul Segala Rupa Yang ada Di Dunia Ini Asal Kelorinya Ruh Sedangkan Adam Yang mencerasa Usul Ada Gambaran Bagaimana Nur Muhammad Juga Mewarnai Suluk-suluk Kecerbonan Nah Dalam Iwak Tulis Rasan Unggal Penjelasan Ini Kita Lihat Di Dalam Bagian Penting Yakni Di Tarekat Muhammadiyahnya Tentang Nur Muhammad Dan Mertabat Tujuhnya Kemudian Suluk Sebagai Cara Atau Ya Cara Untung Memahaminya Tentara Dalam Zikir Dan Wirit Dalam Suluk Waktu Terasa Nunggal Sedikitnya Untuk Zikir Dilakukan Tiga Kali Dalam Sehari Sekurangnya Seratus Kali Sebab Orang Berzikir Itu Akan Lebih Bagus Kalau Jumlahnya Lebih Banyak Walaupun Tidak Ada Batasnya Jangan Lupa Bahwa Ketika Kita Melakukan Wirit Dan Zikir Itu Jangan Lupa Makna Tentang Zikir Itu Seperti Apa Karena Kalau Kita Tidak Mengetahui Zikir Tidak Tau Makna Zikir Ibarat Seperti Padi Itu Gabuk Atau Tidak Berisi Sekali Lagi Dalam Naskah Satu Muhammad Memang Sangat Ditekankan Bagaimana Orang Islam Memahami Lafala Ilha Ilallah Ketika Mengucap Lafala Ilha Ilallah Ingatlah Di Dalam Hati Tidak Ada Yang Disembah Dengan Sebenarnya Selain Jut Allah Atau Tak Satupun Yang Ada Kecuali Allah Atau Tidak Ada Yang Kuasa Kecuali Allah Bahkan Dalam Zikir Itu Lafala Ilaha Kemudian Hua Dan Lain Lain Itu Ada Caranya Tersendiri Dan Tata Krama Zikir Dalam Zuluk Pertama Membaca Al-Fatihah Terlebih Dahulu Sebanyak Tiga Kali Pertama Niat Kepada Rasulullah Kemudian Kepada Guru Kita Kemudian Niat Kepada Para Semua Guru Kemudian Membaca Surat Al-Khlas Al-Falak Dan Anah Sekali Setelah Itu Membaca Estifar Sebanyak Tiga Kali Dan Membaca Solawat Sebanyak Tiga Kali Posi Zikir Duduk Bersilah Menghadap Giblat Serta Meletakkan Tangan Di Atas Kedua Paha Dengan Menutup Mata Sambil Membayangkan Kediran Wajah Guru Di Hadapan Kita Jadi Ketika Kita Melakukan Zikir Kita Membayangkan Bahwa Guru Kita Ada Di Depan Kita Karena Guru Kita Ini Adalah Khalifatullah Pengganti Seperti Itu Jadi Perwakilan Ada Rasulullah Kemudian Khalifatullah Nah Ini Pengaruh Iwak Tulis Sirasan Nunggal Dalam Naskah Satran Muhammadiyah Pertama Dari Sisi Silsilahnya Tentu Saja Ini Selesilah Saya Kategori Mungkin Yang Tinggal Dunia Ada Ahmad Kusyasi Kemudian Di Nasional Atau Nusantaranya Ada Abdullah Bin Abdul Kohar Yang Tidak Melalui Jelur Abdur Asing Gili Dan Abdul Muhyib Bambijahan Kemudian Yang Lokalnya Melalui Pangeran Jatmaningrat Putra Raja Keprabun Ketiga Raja Keprabun Pangeran Arifuddin Kusuma Berata Raja Keprabun Lima Abad Terakhir Muhammad Nurullah Habib Putin Diklan Juga Pangeran Adik Kusuma Diningrat Keprabun VI Raja Keprabun Ini mungkin Kenapa Tema ini Dikaitkan Dengan Kepemimpinan Barangkali Karena Mursyidnya Hampir Raja Keprabun Itu Mursyid Shataryah Satu nanti Kita akan Lihat Nah ini Silsilah Shataryah Yang Jelur Abdullah Bint Al-Kohar Dari Malaqat Jibril Kemudian Sampai Yang Jadi Di Naskah SOM Ini Ada Tiga Jalur Departah Kusuma Sampai Yang terakhir Elang Muhammad Dilman Yang Punya Naskah SOM Ini Kemudian Nah Dalam Konteks Shataryah Di Cerbon Sebenarnya Silsilah Shataryah Cerbon Dengan Danya Shabdil Muhsi Mempunyai Titik Temu Di Abdurrah Kusasi Misalnya Walaupun Berbeda Jalurnya Dengan Abdurrah Singkili Tapi Ada Titik Temu Melati Syek Ahmad Kusasi Atau Syek Alim Robani Ini Jalur Yang Saya Temukan Di Beberapa Naskah Jadi Kalau Abdurrah Singkili Itu Langsung Abdurrah Singkili Kemudian Kalau Abdurrah Ben Kohar Melalui Khotib Khotib Khobat Islam Sedangkan Yang Dikriyak Yang Satarya Yang Dibuntet Melalui Kiyai Kirian Atau Kiyai Asyari Dari Kendal Kaliwungu Ini Sil-silahnya Ya Mohon maaf Bisa Disimpul Pak Ini Pak Terkait Dengan Kepimpinan Pertama Satarya Dikpungkupronon Merupakan Atau Hampir Semuanya Adalah Raja Keprabun Kemudian Sul-Sultan Keraton Cerbon Dan Juga Seringkali Bertarekat Satarya Kepimpinan Dikraton Harus Berbasis Pada Ilmu Agama Melalui Pengurung Satarya Karena Ini Mungkin Kenapa Dan Di Keprabunan Itu Hampir Semua Sultan Pernah Belajar Tarekat Satarya Oke Saya Kira Jadi Sebagaimana Tadi Saya Sebutkan Bahwa Sangat Mungkin Ilustrasi Wadul Sanunggal Itu Dalam Nasrkah Terbon Bisa Menjadi Suluk Sebagaimana Juga Pengakuan Salah Satu Mursid Satarya Jadi Memang Wadul Sanunggal Ini Tidak Semuanya Mengakui Sebagai Suluk Hanya Ada Beberapa Mursid Saya Yang Mengakui Itu Dan Saya Kira Ini Penegasan Dari Saya Paling Tidak Bahwa Dalam Konteks Sastra Suluk Mungkin Saja Dalam Nasrkah Satar Mohamadiyah Iwatul Sanunggal Sebagai Salah Satu Suluk Yang Ada Di Jirbon Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salaam